Hey yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Rai, Anjas Kelas Jadi di video kali ini, gue bakal share ke kalian semua yaitu sebuah update-an terbaru dari MLHWAG ya cuy ya Nah, karena di video sebelumnya itu banyak banget yang minta bang kapan update untuk MLHWAG-nya Nah, jadi untuk versi HWAG-nya baru update sekarang ya cuy Dan bagi kalian yang sering banget mengalami like atau patah-patah, pasti bakal cocok banget dengan MLHWAG ini Karena hampir di semua device itu support cuy Dan sekarang sudah di versi 9.3.12 Jadi dari kalian tuh banyak banget yang minta buat cocok-cocokin di device-nya gitu Padahal ya HP gue tuh cuma ada 2 ya guys ya Oke, jadi sorry-sorry nih, gue gak bakal bisa ngasih tau ke kalian mana yang paling cocok di device kalian cuy ya Apa 32-bit atau HWAG Jadi kalian bisa cocokkan sendiri, kalian pake 32-bit dulu Kalau lancar ya kalian pake, kalau ya tambah nge-lag berarti kalian pake aja HWAG gitu cuy ya Jadi gue gak bakal bisa nge-rekomendasiin ke kalian pake ini aja, pake itu aja Jadi kalian cocokin sama device kalian cuy Dan ya mungkin untuk penjelasannya simple ya cuy ya Gak bakal gue bahas panjang lebar yang nantinya bisa memakan waktu yang cukup banyak Dan oke, kalian yang baru mampir, jangan lupa kalian subrek dulu channel ini Biar tambah semangat buat ke depannya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap gue update video terbaru, kalian langsung gas-ken nonton cuy Jadi kayaknya tanpa basa-basi, kita langsung gas-ken aja ke tutorial pemasangannya Let's go! Oke cuy, nah disini gue ada cara buat kalian gak download data ulang ya guys Jadi nanti gue kasih cara 2 yaitu langsung download dari data gamenya Itu gue rekomendasiin ya guys ya, biar nanti kalian datanya fresh gitu HWAG Nah, bila kalian males gitu download data ulang atau pengen ya langsung main aja gitu Langsung nanti kalian ikutin cara ini cuy ya Kalian bisa dapatkan untuk aplikasi Jet Archiver Nanti kalian bisa download di Playstore secara gratis Kalau memang pengen versi Pro-nya gitu ya, nanti kalian bisa download di pinned comment atau deskripsi video yang udah gue siapkan Ya, gue ingetin lagi, gue rekomendasikan yang baru-baru buat download saja data dari versi HWAG-nya Biar fresh nanti kerasa gitu ya, lancarnya cuy, oke? Langsung kalian tinggal buka aja Jet Archiver-nya Dan langsung kalian tinggal download aja untuk versi HWAG-nya ya cuy ya, oke? Nah, ada yang berpassword juga, kalau pengen link yang udah, kalian pilih yang berpassword Nanti password-nya gue siapkan di bagian gameplay setelah tutorial ini ya cuy ya Kalian tonton aja dan bantu gue cuy ya, oke? Jadi seperti itu Nah, disini kalian tinggal klik aja Ini juga kalian bisa dapatkan di pinned comment atau deskripsi video ya cuy, oke? Kalian tinggal klik aja Langsung kalian tinggal extract here atau extract disini ya cuy ya Nah, disini muncul folder baru, kalian tinggal buka aja Dan di dalamnya sudah ada versi HWAG-nya cuy ya, oke? Nah, jadi kita langsung aja masuk ke cara Biar nggak download data ulang ya cuy Kita masuk Android ke data Nah, disini kalian tinggal scroll aja ke atas Cari yang namanya data game kalian Data Mobile Legends-nya ya cuy ya Biasanya itu com.mobile.legends cuy, oke? Nah, disini Ini bagi kalian yang apa namanya Baru-baru pakai cara ini ya cuy ya Baru install gitu MLHWAG-nya gitu Pengen ke versi HWAG langsung gitu Bisa pakai cara ini Dan bagi kalian yang sudah lama pengen update Mungkin kalian bisa langsung install aplikasinya Dan bisa langsung terupdate otomatis ya cuy ya Cuman kalau yang gagal Kalian bisa cukup PR-iname aja Tinggal tambahkan angka 1 ya guys ya Seperti ini Misalkan ini datanya Com.mobile.legends.hwag ya cuy ya Kalian tinggal tambahkan angka 1 seperti ini Nah, nanti kalian tinggal hapus aja HWAG-nya cuy Yang di HP kalian tuh ya Terus kalian balikin lagi ke semula ininya Nah, ini kalian balikin lagi ke semula Dan langsung kalian install HWAG-nya gitu cuy, oke? Nah, jika kalian baru-baru Tinggal kalian tahan seperti ini Rename ya guys ya Ubah nama Dan kalian hapus aja titik yang ini Dan com.mobile.legends Apa namanya ini kan? Com.mobile.legends ya guys ya Kalian tambahkan titik lagi Tulis HWAG cuy Seperti ini Nah ya, jadi formatnya itu Com.mobile.legends.hwag ya guys ya Langsung tinggal okein aja Dan langsung kalian tinggal Hapus aja ML yang ada di HP kalian cuy ya Oke, seperti ini kalian install Ini kan versi flashstore 64 bit ya guys ya Atau versi 32 bitnya Formatnya sama cuy ya Nah, disini kalian masuk aja Jatar shipper Dan langsung kalian tinggal install aja ML HWAG-nya ya guys ya Oke, seperti ini Kalian install aja Layaknya sebuah menginstall aplikasi Sama aja cuy ya Oke Nah, nanti seperti ini ya guys ya Jadi ini aman juga Nih lolos tes keamanan Dari si apa namanya HP Redmi Note 10 S2 Ini aman ya cuy ya Jadi nggak ada apa-apa Ini nggak ada virus sama sekali Karena langsung dari developernya Dan oke Mungkin itu aja Untuk cara menginstall data Nggak download data ulang gitu cuy ya Oke Nah, cuman ya Tadi gue ingetin lagi Langsung kalian download aja Bagi yang baru-baru itu aja cuy ya Oke Rekomendasi dari gue Mungkin itu cara terbaik ya guys ya Biar kalian bisa mendapatkan Data fresh-nya HWAG cuy Oke, jadi seperti itu Jadi oke Mungkin itu aja untuk tutorialnya Gue ucapin Terima kasih sebanyak-banyaknya Kalian tonton di bagian gameplay Untuk mendapatkan link yang berpassword Agar mudah cuy Oke Jadi thank you semuanya Selamat menonton Dan enjoy Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!